Meningkatnya debit air sungai pasang, pemerintah kota melalui dina sosial kota Banjarmasin mulai bersiaga untuk mendirikan dapur umum dan tempat-tempat pengusian untuk warga terdampak banjir. Meski demikian pendirian, dapur umum dan posko pengusian yang akan dibangun di setiap kecamatan akan terrealisasi jika status Banjarmasin naik dari siaga darurat bencana banjir menjadi Banjarmasin darurat bencana banjir dengan menyiapkan anggaran sebanyak 500 juta rupiah. Persiapan kita di dina sosial memang dari awal sudah ditetapkan siaga bencana oleh wali kota. Kita koordinasi dengan BWD untuk mempersiapkan minimal adalah persiapan dapur umum. Dapur umum apabila misalnya status naik menjadi darurat bencana, maka kawan-kawan Tagana akan menyiapkan dapur umum yang titiknya, lokasinya minimal di setiap kecamatan akan kita siapkan. Dina Sosial Kota Banjarmasin pun memastikan akan mengajukan dana tambahan lewat belanja tidak terduga yang disimpan di badan keuangan daerah dalam penanganan banjir. Kesiapan ini dilakukan untuk mengantisipasi lebih awal jika terjadi musibah banjir seperti awal tahun 2021, meski pihaknya tidak membeberkan secara rinci berapa nilai anggarannya. Arpawi Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.